Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Satu lagi pemain meninggalkan squad Arema FC pada bursa transfer paruh musim Beri Liga 1 2023-2024 Setelah pada Sabtu lalu mereka resmi meminjamkan Ashraf Gufron, sehari setelahnya, mereka harus berpisah dengan Mikael Tata Fullback kiri Arema FC ini dipastikan tidak akan lagi berseragam Arema Pasalnya, Tata memilih mundur dari tim berlogo singa mengepal tersebut Kami sudah berbicara, diskusi dengan Tata dan juga dengan tim pelatih, kata menyer Arema FC, WIBA Dwi Andreas, dalam rilis yang diterima redaksi bola.net Tata memilih untuk tidak melanjutkan di Arema FC, sambungnya Tata sendiri sempat menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan Arema FC saat tim tersebut masih dinahodai Iputu Gede dan Joko Susilo Namun, ketika tim tersebut ditangani Kuncoro dan kemudian dilanjutkan Fernando Valente, ex-penggawat tim Nas U-19 tersebut kurang mendapat kesempatan tampil Sejauh ini, Tata sudah bermain selama 725 menit dalam 13 laga bersama Arema FC Belum ada kepastian kemana pemain berusia 19 tahun ini akan melabuhkan karirnya setelah dari Arema FC Sebelum Tata, Arema FC sudah sempat melepas sejumlah pemain mereka Pemain-pemain yang meninggalkan skuad besutan Fernando Valente tersebut sebelum Tata adalah Hamdi Sula, Sam Sudin, dan Ashraf Gufron Lebih lanjut, WIBA memastikan bahwa manajemen Arema FC menghormati keputusan Tata untuk mundur dari tim tersebut Pengusaha asal Malang tersebut menilai bahwa keputusan Tata ini berkaitan dengan masa depannya Tentu saja kami menghormati keputusan tersebut, tutur Tata Sebuah keputusan yang sudah dipertimbangkan matang-matang karena berkaitan dengan karir ke depan, ia menandaskan Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga